Seperti kita ketahui bersama, kooperasi adalah salah satu lembaga yang didirikan untuk mensejahterakan para anggotanya. Secara struktur, kooperasi pada dasarnya dimiliki oleh anggota, serta pengurus atau pengawas kooperasi yang dipilih oleh para anggota sebagai pemangku kepentingan. Di Indonesia, perkembangan unit usaha kooperasi masih dianggap stagnan dan masih kalah pamor dengan korporasi besar. Bapak Kooperasi Indonesia, Mohamad Hatta mendorong tumbuhnya kooperasi sebagai sarana mensejahterakan anggota dan masyarakat. Namun tahukah kamu, di dunia ini, terdapat kooperasi yang punya pendapatan bisnis yang luar biasa besar hingga triliunan rupiah dan mampu menyaingi kinerja korporasi besar dunia. Berikut adalah 10 kooperasi besar dunia pada tahun 2021. Data ini diperoleh dari laporan dari International Cooperative Alliance yang merupakan asosiasi gabungan kooperasi di seluruh dunia yang berdiri pada 1895 dan memiliki kantor pusat di Brussels, Belgia. Laporan tersebut berjudul World Cooperative Monitor tahun 2023 Siapa sajakah kooperasi yang memiliki pendapatan yang luar biasa besar dan mampu bersaing di kancah persaingan ekonomi global? Berikut adalah 10 kooperasi terbesar di dunia Data ini diranking berdasarkan pendapatan atau turnover bisnis kooperasi pada tahun 2021. 1. GrowPay Credit Agricole Credit Agricole Group merupakan lembaga keuangan berbasis kooperasi terbesar di dunia pada tahun 2021 yang berdiri sejak 5 November 1894 dengan kantor pusat di Montreux, Perancis. Berdasarkan jumlah pekerjanya, kooperasi ini memiliki sekitar 1.425.000 karyawan dan 11 juta anggota yang tersebar di seluruh dunia dengan menyediakan berbagai layanan perbankan dan keuangan yakni perbankan retail, corporate banking, investment banking, private banking, dan manajemen aset. Secara finansial, pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari GrowPay Credit Agricole mencapai 117 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.750 triliun rupiah. 2. Rewe Group Grup Revisiens Verband der Westauf Genossenschaften atau biasa disebut Rewe adalah kooperasi retail dari Jerman yang berkantor pusat di Köln, Jerman. Berdasarkan bisnis yang dijalaninya, Rewe Group memiliki beberapa supermarket dan toko retail. Beberapa di antaranya adalah Rewe, supermarket di Jerman, Dilla, supermarket di Austria, Penny, supermarket di Jerman, Austria, Italia, Rumania, Hungaria, Republik Ceko, dan Nachkauf, convenience store di Jerman. Secara finansial, pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Rewe Group mencapai 85 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.275 triliun rupiah. 3. GrowPay BPC GrowPay Bank Populair Caisee de Pargne atau biasa dikenal dengan GrowPay BPC adalah kooperasi keuangan yang berdiri sejak tahun 2009. Secara operasional, kooperasi ini berkantor pusat di Paris, Perancis. Beberapa jaringan utama asuransi dan bank GrowPay BPC adalah Bank Populair, Natisys, Caisee de Pargne, Bank Palatine, dan ONI. Kooperasi ini telah memiliki anggota hingga 9 juta dengan pelanggan mencapai 35 juta. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari GrowPay BPC mencapai 64 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 960 triliun rupiah. 4. Nong Hyup, National Agricultural Cooperative Federation National Agricultural Cooperative Federation atau nak umumnya dikenal sebagai Nong Hyup adalah kooperasi Korea Selatan yang memiliki bisnis utama di bidang pertanian dan jasa keuangan. Pada dasarnya, Nong Hyup adalah kooperasi pertanian terbesar di Korea Selatan. Menurut sejarahnya, kooperasi ini didirikan pada tanggal 15 Agustus 1961. Hingga saat ini, anggota dari kooperasi ini lebih dari 800 ribu orang. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Nong Hyup, National Agricultural Cooperative Federation, mencapai 61 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 915 triliun rupiah. 5. Agle Kleler E. Kleler adalah sebuah perkumpulan kooperasi Perancis yang didirikan oleh Edoard Kleler pada tahun 1948. Sampai saat ini, perusahaan ini berkantor pusat di Ivry Surceyne, Perancis. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Kleler mencapai 60,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 907 triliun rupiah. 6. Kooperative Financial Network Germany, BVR The German Kooperative Financial Group atau BVR adalah kooperasi keuangan dari Jerman. Pada dasarnya, grup kooperasi ini memiliki kantor pusat di Berlin, Jerman yang didirikan pada tahun 1972. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, BVR telah memiliki aset hingga 1,1 triliun euro dengan anggota mencapai lebih dari 17 juta orang. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Kooperative Financial Network Germany, BVR, mencapai 59,8 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 897 triliun rupiah. 7. Talens Group Talens adalah kooperasi asuransi Jerman yang berkantor pusat di Hannover. Secara historis, kooperasi ini didirikan pada tahun 1996. Secara operasional, kooperasi ini telah memiliki 23 ribu karyawan. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Talens Group mencapai 53,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 807 triliun rupiah. 8. EDK Zentrale Grup EDK adalah kooperasi retail Jerman yang berkantor pusat di Hamburg, Jerman. Secara historis, kooperasi ini didirikan pada tahun 1907. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari EDK Zentrale mencapai 51,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 778 triliun rupiah. 9. Grow Pay Credit Mutual Kooperasi ini didirikan pada 1947 serta memiliki kantor pusat di Paris, Perancis. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Grow Pay Credit Mutual mencapai 49,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 739 triliun rupiah. 10. Nippon Life Nippon Life Insurance Company atau biasa dikenal dengan Nippon Life adalah kooperasi keuangan Jepang yang berkantor pusat di Imabashi Sanjme, Chehaku, Osaka, Jepang. Secara historis, kooperasi ini didirikan pada 4 Juli 1889. Seiring dengan perkembangan bisnis, aset kooperasi ini mencapai 87 triliun yen dengan jumlah karyawan mencapai 70 ribu orang serta melayani lebih dari 15 juta pelanggan di seluruh dunia. Pada tahun 2021, pendapatan bisnis dari Nippon Life mencapai 49 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 735 triliun rupiah. Itulah tadi daftar 10 kooperasi terbesar di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa dan salam berbagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!